Kecematan Singkep Kabupaten Lingga menggelar rapat terkait permasalahan batasan area tangkapan di wilayah perairan Dabu Lama sampai ke arah batu berdaun antara nelayan Kelong Bilis, nelayan Pantai, dan nelayan Pukat Bilis. Sebelumnya, dari informasi yang ada diketahui, kalau keberadaan nelayan Kelong dan nelayan Pantai telah ada sebelum datangnya nelayan Pukat Bilis. Kehadiran nelayan Pukat Bilis ini diduga menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan nelayan Kelong dan nelayan Pantai. Dalam jalannya rapat saat itu, pihak Kecematan Singkep menghadirkan narasumber dari Dinas DKP Provinsi Kepri terkait dengan alat tangkap dan area penangkapan. Selain itu, turut hadir Kasat Intel Polres Lingga, Kapolsek Dabu, dan Ramil Dabu, pihak Syah Bandar, Kasat Polairut Polres Lingga, dan pihak-pihak nelayan yang terkait dengan permasalahan yang ada itu. Camat Singkep Agustiar saat dikonfirmasi usai pertemuan hari itu, mengatakan kalau dengan hadirnya narasumber dan juga beberapa pihak yang ikut memberikan masukan saat itu, diharapkan masyarakat nelayan bisa mendapatkan pencerahan terkait dengan aturan yang telah ada sebelumnya. Meski dinilai belum sesuai dengan aturan yang ada, namun Agustiar mengatakan kalau dari permasalahan tersebut bisa diambil keputusan bersama untuk kebersamaan bagi semua pihak. Beberapa pihak juga memberikan masukan dan saran terkait dengan permasalahan yang ada itu. Camat Singkep ini mengatakan kalau dari aparat hari itu akhirnya didapati kata sepakat terkait dengan wilayah tangkapan masing-masing nelayan. Usai rapat kemudian dilanjutkan dengan turun langsung ke lokasi, guna menentukan wilayah-wilayah tangkapan masing-masing nelayan itu. Sementara itu Kapolsek Dabu Ibturohadi P. mengatakan kalau permasalahan yang ada tersebut sebelumnya telah juga dilakukan mediasi beberapa kali. Kapolsek Dabu Singkep ini juga mengingatkan kembali kepada semua pihak untuk selalu mendudukkan setiap permasalahan yang ada agar situasi selalu kondusif. Berkaitan dengan rapat tadi pagi yang kita mengundang dari Dinas DKP Provinsi Bidang Kelautan di mana dihadiri oleh Pak Antok Polsus Perikanan dan Kelautan Provinsi di mana kita minta sosialisasikan PP18 2021 di mana mengenai alat tangkap dan areal penangkapan. Di situ baik itu pihak Kelong yang ada di Singkep maupun yang berada baik itu nelayan bukannya, nelayan pantainya mendapat pembekalan atau pencerahan dengan aturan-aturan yang ada. Namun demikian disepakati hasil daripada sosialisasikan itu menurut aturan semuanya tidak sesuai dengan aturan. Namun demikian kita bersepakat dengan nelayan yang ada di Singkep ini membangun kebersamaan di mana saling mengisi katakanlah yang bukak ini areanya di mana, luasannya di mana, arahnya ke mana begitu juga dengan yang nelayan pantai. Dan Alhamdulillah sore hari ini tadi di jam 13.30 disepakati bahwa wilayah-wilayahnya kami turun ke lapangan sore ini juga, ini untuk orang yang bukan, ini untuk yang berkelong, ini untuk yang jaring pantai. Hari ini kami bersama rangkat kecamatan, bersama Pol Airur, begitu juga dengan warga penangkap ikan, kelong, bukat-kelong, bukat jaring dan bukat melaksanakan peninjauan terhadap batas wilayah tangkap masing-masing. Yang mana permasalahan ini sudah cukup lama, sudah sekian kali di mediasi, namun tidak ada juga kunjung permasalahannya menemukan titik. Diselesaikan per tahun, ulang lagi kembali. Jadi inilah mungkin terakhir untuk masalah ini terjadi. Harapan kami dari sekam tikmas, dari pihak kepolisian, agar jangan ada tindakan-tindakan yang anarkis. Setiap ada permasalahan, tetap harus didudukkan bersama untuk menjaga sitkam tikmas, untuk menjalankan roda kehidupan kita yang aman, tentram, damai dan tertib. Iman TV Kepri dari Dabuk Singkep mengabarkan. Harapan kami, kalian kerja bisa, bisa makan memenuhi keluarga.